Jangan remehin Gunung Pendek Walaupun Bukit Pani Isan cuma 846 NPL Treknya lumayan ancak dan jarang ada bonus Di kawasan Gunung Pancasentul Bogor Ada satu bukit yang menurut gue cocok banget untuk pemula Jerak tempuhnya rata-rata cuma 1-2 jam Cukup singkat untuk yang lagi latihan endurance Atau latihan nafas untuk persiapan naik gunung Untuk sampai ke puncak Pani Isan Kalian punya banyak banget rute Bisa dari Cisadon, Gunung Ciyung, Wangun, Lewihejo, Sentulinewana, dan lain-lain Bingung kan saking banyaknya? Rute paling pendek adalah via Wangun Di Google Maps cari aja parkiran Shopee ya buat parkir mobil Dan persis di sebelahnya itu langsung titik start pendakian Tapi kalau kalian datangnya weekend atau pasiangan Kemungkinan parkiran ini penuh Dan kalian akan dioper ke lahan parkir lainnya Tapi disini tuh harus ninggalin kunci mobil di warga Karena biar disini pindah-pindah Agak serem ya Akhirnya kita parkir di tempat lain karena gak mau ditutup kunci Untuk masuk ke area Bukit Pani Isan Dikenakan biaya Rp15.000 per orang Kita start pendakian tepat di jam 11 pagi Medannya itu tanah yang berbentuk tangga tipis-tipis Dan kanan kirinya itu perpohonan rindang Tenang walaupun kita start siang Tapi selama pendakian tuh mostly ketutupan pohon Jadi gak terkena sinam matahari langsung gitu Untungnya juga kita kesini lagi gak hujan ya Karena kalau hujan ini tuh tipe tanahnya Yang becek banget kalau kena air Oh iya selain dinindungi pohon dari sinam matahari Jalan disini tuh berasa sejuk banget Nget karena banyak hangi Dan suara daun-daun pohonnya tuh menenangkan Jiwa banget buat kita-kita yang demen banget Diatin hijau-hijau Disini juga banyak warung dan spot beristirahat guys Baru 10 menit jalan aja udah lewatin 2 warung kecil Saran gue sih gak usah bawa amunusi perut Karena bisa beli dimana-mana Udah gitu warungnya sepi-sepi banget Dan gak berisik Jadi bisa sambil bongong gitu Kanan-kiri kita tuh banyak banget pohon karet Yang lagi produksi juga Jadi hasil sayatan pohonnya tuh masih basah Getah karet yang ditampung gitu Gak lama kemudian Kalian akan masuk ke area hutan pohon karet Pohonnya tinggi-tinggi banget Dan titik kebatannya tuh lumayan kecil Ini bukit Sanema Ini bukit Panisan Jadi kita masih lurus gitu 200 meter Oh makasih cincang Nah kalo udah akan temu plank Panisan titik lagi bro Ini artinya kalian udah dekat Nah setelah keluar dari hutan Anginnya bakal mulai berasa nih Karena udah gak ada lagi tanaman-tanaman tinggi yang ngelindungin badan kita dari terpahan angin kencang Tiba-tiba anginnya kencang banget terus Udah mulai rintik hujan Jadi kayak kita mau Apa yang lain? Kita mau coba-cepat Kalo kalian liat warung ini Artinya kalian udah sampe Persis di sebelah warungnya tuh ada plank bukit Maniisan Tapi ini rame guys Mending kalian jalan lurus terus ke atas Ada plank lain yang sepi banget Sampailah kita di 846 MDPL Gue dan Moti memutuskan untuk duduk di warung atas Karena jauh lebih sepi dan tenang Gak berisik dan karena gak banyak orang Disini kita beli es cincau Semakan nutrisari Sang pisang untuk mengejau perut Segininya Abis itu kita gantian Bobo siang deh Disang saking peweknya Tapi emang kebangun banget sih Karena emang yang kejut-kejut kecil gitu Makan ceng yang angin disini Anyway semua makanan tadi totalnya cuma Semuanya 18 Cincaunya udah ngari Balik boleh Cokio Nah ini kita lewatin warung pertama Di sebelah plank pertama tadi Dan kalo turun ke bawah tuh ada spot ini Ciamik banget view-nya cocok buat bongen juga Tapi emang terexposed banget sih akhirnya Jadi gue pribadi gak gitu betah Kalo disuruh lama-lama kesini Jadi kita cuma nengok tipis-tipis aja Di depan warung juga ada map opsi ruto-rutonya Dan kita akan ambil arah pulang Sama dengan arah mendaki Yaitu Fiawangun atau Sanema Trail Gak lama kita papasan sama banyak motor trail yang lagi naik Asli ini pertama kalinya Gue ngeliat langsung riders lagi gak terlapake motor Dan ternyata ini olahraga ekstrim juga ya Dalam hati gue cuma bisa ngomong Duh hati-hati mas Tapi guys gue tuh bingung Perasaan tadi pas berangkat gak lewatin track beginian Dan bener dong ternyata kita salah jalan Untung cuma salah dikit jadi gak nanjak jauh balik Udah lewat bukit Sanema Kita lanjut jalan Kita nyampe lagi di bawah jam 12 Artinya kita nanjak sejam Dan turun dalam 45 menit Sangat pemula friendly Ini tipe gunung yang bisa didatengin Untuk latihan naik gunung Karena literally cuma 1 jam Yaudah kita simulasiin gunung aja Tapi versi pendeknya gitu Jadi Recommended untuk pemula Thank you for watching See you in the next video Bye 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 Terima kasih.